Kembali bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa pemuda Kamis Malam mencari nyaris yakimi warga setelah tertangkap hendak mencuri di sebuah rumah kos di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam melakukan aksinya pelaku dibantu oleh seorang wanita yang diduga kekasihnya, namun wanita tersebut berhasil lolos dari kepungan warga. Warga Gang Sawo Pasar Minggu, Jakarta Selatan malam tadi dihebohkan dengan tertangkapnya seorang pemuda yang hendak mencuri di salah satu rumah kos. Warga curiga dengan gerak-gerik pelaku yang berpura-pura mencari penghuni kos. Sayangnya nama penghuni kos yang dicari tak pernah ada. Warga yang telah tersulut emosinya karena tipu daya pelaku nyaris menghakimi pencuri ini. Setelah diintrogasi sesaat, warga pun membawa pelaku ke rumah ketua RT setempat. Pelaku pun mengaku bahwa aksinya dilakukan bersama seorang wanita yang diduga kekasihnya. Namun wanita tersebut berhasil meloloskan diri. Jadi dia tadi berdua dengan ceweknya. Ceweknya pas pertama dia naik, jadi ceweknya itu sudah ada di depan, di depan masih di motor, menunggu sampai nelpon. Nah, cowoknya yang naik ke atas. Untuk menghindari amukan warga yang semakin banyak berkurungun di lokasi kejadian, pelaku selagi tidak diserahkan pengurus RT dan warga ke Prosek Pasar Minggu Jakarta Selatan. Hal Nusa Jambati, MNC Media, Jakarta.